Kenapa yang terjadi, meskipun tarikh kita tidak di dalam regu Dijelaskan oleh Ketua Komisi BDPRD Kota Batu, Haridana Wahyono bahwa dalam kegiatannya petugas pemadam kebakaran Kota Batu harus melakukan respon cepat dalam upaya untuk menanggulangi penjana Apalagi sesuai dengan undang-undang terkait dengan pemadam kebakaran dan penanggulangan penjana petugas pemadam kebakaran harus sampai di tempat kejadian paling lambat 15 menit sesudah terjadi penjana Perlu diketahui bahwa saat ini lokasi damkar Kota Batu yang standby berada di balai kota dirasa belum bisa mencakup cepat semisal ada kejadian penjana yang berada di daerah Jurongkuali atau daerah-daerah lain yang lokasinya lebih jauh apalagi dengan keadaan lalu lintas Kota Batu yang padat Oleh karena itu dalam berapat kerja ini disepakati bersama untuk pembangunan possektoral dimana nantinya di tiap-tiap possektor akan disediakan alat pemadam dan tenaga pemadam kebakaran yang dikhususkan untuk wilayah atau daerah yang sulit dijangkau Ini untuk damkar, damkar adalah pemadam kebakaran yang memang dinas ini adalah dinas yang memang untuk bisa menyelamatkan masyarakat dan kepentingan untuk masyarakat makanya untuk damkar sendiri punya undang-undang bahwa kalau ada pemadam kebakaran sudah terima telepon ada 15 menit paling lambat harus sudah nyampe lokasi nah kan tidak mungkin di Drongkuali pemadam kebakarannya di kantor Balai Amungtani dengan jalan-jalan macet akhirnya di Drongkali sudah nyampe hampir setengah jam itu pun sudah terbakar hudis nah makanya kemarin kita datangkan juga BKAD pada Naset terus pemberdayaan perempuan juga bagian hukum terus dari desa Tulungrejo, desa Dadap Tulis juga kecamatan Batu, kecamatan Jodejo, kecamatan Munyaji kita duduk bersama bagaimana kita akan membuat postsektor postsektor adalah penempatan alat-alat pemadam kebakaran yang mendekati wilayah-wilayah yang memang sulit terjangkau dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan